Intro Assalamualaikum Halo semuanya Pertanakan Nama saya Adiwim Mawwina Saya dari kelas A Mahasiswi semester 1 Dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Tujuan video saya ini Ialah membahas sebuah materi Tentang pesadaran Nah, baiklah Sebelumnya saya kasih tau Tentang apa-apa saja Yang bakalan saya jelasin Oke semuanya Yang akan saya jelasin Yaitu yang pertama Tentang pengertian kesadaran Yang kedua Macam-macam kesadaran Yang ketiga konsekuensi kesadaran Yang keempat kerangka kerja kesadaran Yang kelima Tingkat-tingkat kesadaran Yang keenam gangguan kesadaran Dan yang ketujuh Model-model kesadaran Karena udah saya kasih tau nih Tentang apa saja Yang bakalan saya jelasin Langsung aja ya Saya jelasin Ke teman-teman semua Yang pertama Pengertian kesadaran Kesadaran dalam Kamus Bahasa Inggris Diartikan Kontinus Dan awareness Istilah Kontinus Digunakan untuk Pengertian kesadaran diri Secara lebih luas Istilah awareness Saat ini digunakan Untuk pengertian Keadaan Sesadar Terjaga Terkait keadaan internal Dan eksternal individu Secara harfiah Kesadaran sama artinya Dengan mawas diri Kesadaran adalah Kondisi dimana Seseorang individu Memiliki kendali penuh Terhadap stimulus Internal Maupun stimulus Eksternal Seseorang yang Dalam keadaan tidur Tidak sama Kesadarannya Dengan ketika Ia sedang dalam Keadaan terjaga Kesadaran mencakup Dalam persepsi Dan pemikiran Yang secara Samar-samar Disadari oleh individu Sehingga akhirnya Perhatiannya Terpusat Kesadaran juga dapat Didefinisikan sebagai Kesiagaan Seseorang Terhadap Peristiwa-peristiwa lingkungannya Serta peristiwa-peristiwa Kognitif Yang meliputi Memori Pikiran Perasaan Dan sensasi-sensasi fisik Kesadaran beda Halnya dengan berhayal Berhayal merupakan Keadaan kesadaran Yang lain Yang melibatkan Usaha Sadar Tingkat rendah Berhayal Terletak Di antara Kesadaran aktif Dan bermimpi Ketika kita Sedang tidur Berhayal Lebih mirip Seperti bermimpi Ketika kita terjaga Berhayal Biasanya dimulai Dengan sepontan Ketika kita Sedang melakukan Sesuatu Yang kurang Membutuhkan Atensi penuh kita Yang kedua Kesadaran memiliki Dua macam Yaitu Yang pertama Kesadaran pasif Kesadaran pasif Yaitu Keadaan Dimana Seseorang individu Bersikap Menerima Segala Stimulus Yang diberikan Pada saat itu Baik Stimulus Internal Maupun Eksternal Yang kedua Kesadaran aktif Kesadaran aktif Yaitu Kondisi Dimana Seseorang Menitik Beratkan Pada Inisiatif Dan Mencari Dan dapat Menyeleksi Stimulus Stimulus Yang diberikan Yang ketiga Kesadaran Juga memiliki Fungsi Yaitu Satu-satunya Alasan manusia Memiliki Kesadaran adalah Kesadaran memungkinkan kita Melakukan pergerakan Atas kemauan sendiri Pergerakan atas kemauan diri sendiri Adalah Pergerakan yang dibuat Berdasarkan keputusan Bukan berdasarkan Insting Atau refleks Dengan memiliki Kesadaran Manusia akan dapat Mengarahkan Atensi Dan perilaku Kepada aspek-aspek Dalam lingkungan Yang akan menimbulkan Hasil akhir Yang lebih baik Burst And Misgovern Mengajukan Sejumlah Fungsi Kesadaran Fungsi pertama Adalah Fungsi Context Setting Yakni Fungsi Dimana Sistem-sistem Bekerja Untuk Mendefinisikan Konteks Dan Pengetahuan Mengenai Sebuah Stimuli Yang datang Kedalam Memori Fungsi kedua Adalah Adaptasi Dan Pembelajaran Yang mengendalikan Bahwa Keterlibatan Sadar Diperlukan Untuk Menangani Informasi Baru Dengan Sukses Fungsi Ketiga Adalah Fungsi Prioritisasi Dan Fungsi Akses Dimana Kesadaran Diperlukan Untuk Mengakses Besarnya Jumlah Informasi Yang Tersedia Di Tingkat Kesadaran Fungsi Keempat Adalah Fungsi Retrugment Dan Kontrol Dimana Kesadaran Memasuki Sistem-sistem Motorik Untuk Menjalankan Tindakan Tindakan Sadar Fungsi Kelima Adalah Fungsi Pengambilan Keputusan Dan Fungsi Eksekutif Yang Berperan Bahwa Informasi Dan Sumber Daya Keluar Dari Ketidak Sadaran Untuk Membantu Pengambilan Keputusan Dan Penerapan Kendali Fungsi Keenam Adalah Deteksi Dan Penguntingan Kekeliruan Yang Berfokus Pada Kesadaran Memasuki Sistem Norma Kita Sehingga Sehingga Dapat Mengetahui Saat Kita Membuat Suatu Kekeliruan Fungsi Ketujuh Adalah Monitor Diri Dalam Bentuk Refleksi Diri Percakapan Internal Dan Imegri Membantu Kita Mengendalikan Fungsi Fungsi Sadar Dan Fungsi Tidak Sadar Dalam Diri Kita Fungsi Kedelapan Adalah Fungsi Pengorganisasian Dan Fleksibilitas Fungsi Ini Memungkinkan Kita Mengandalkan Fungsi Otomatis Dalam Situasi Yang Telah Dapat Diprediksikan Namun Sekaligus Memungkinkan Kita Memasuki Sumber Sumber Daya Pengetahuan Yang Terspelisasi Dalam Situasi Situasi Tidak Terduga 4. Kerangka Kerja Kesadaran Karakteristik Karakteristik Utama Kerangka Kerja Tersebut Meliputi Perhatian Keterjagaan Arsitektur Ingatan Akan Pengetahuan Dan Emotif Kelima Elemen Kesadaran Dalam Konsep Awareness Adalah Suatu Upaya Untuk Mengurangi Variansi Dalam Pendefinisian Pengalaman Subjektif Yang Tidak Disebut Kesadaran Berikut Penjelasannya Perhatian Perhatian Pemusatan Sumber Daya Mental Ke Hal-hal Eksternal Maupun Internal Bagian Dari Kesadaran Ini Diacu Sebagai Lampu Sorot Spotlight Dan Serupa Dengan Metafora Atensi Sebagai Lampu Sorot Yang Memusatkan Bekas Sinar Ke Arah Yang Menarik Minat Kita Contohnya Misalnya Anda Mungkin Mengamati Burung-burung Bertengger Di Ranting Pohon Dan Kemudian Mengarahkan Lampu Sorot Tersebut Ke Sebuah Motor Yang Tampak Dikejauan Dan Selanjutnya Mengarahkan Lampu Sorot Tersebut Ke Seorang Kaki-kaki Yang Sedang Berdiri Di Pengejalan Yang Kedua Keterjagaan Kontinum Dari Tidur Hingga Terjaga Kesadaran Sebagai Suatu Kondisi Kesiagaan Memiliki Komponen Aurosal Contohnya Misalnya Kemarin Malam Anda Tidur Dan Sekarang Ini Anda Terjaga Itulah Dua Kondisi Kesadaran Yang Berbeda Secara Radikal Yang Ketiga Arsitektur Lokasi Fisik Struktur Struktur Fisiologis Dan Proses Proses Yang Berhubungan Dengan Struktur Struktur Tersebut Yang Menyonggong Kesadaran Contohnya Otak Adalah Bahasa Yang Menempati Bagian Yang Cukup Besar Di Hemisper Kiri Otak Bahwa Memberikan Kontribusi Amat Besar Yang Penting Bagi Kesadaran Yaitu Memberikan Intentifikasi Semantik Dan Pengorganisasian Terhadap Suatu Objek Sesungguhnya Seluruh Otak Tampaknya Terlibat Dalam Berbagai Aspek Yang Berbeda Dengan Kesadaran Yang Sadar D Yang Keempat Ingatan Ingatan Akam Pengatuan Proses Pengambilan Informasi Tentang Pribadi Yang Bersangkutan Dan Dunia Di Sekelilingnya Kesadaran Ini Mempunyai Tiga Komponen Yang Pertama Rekal Pengetahuan Tentang Diri Pribadi Yang Kedua Rekal Informasi Umum Dan Yang Ketiga Rekal Terhadap Pengetahuan Kolektif Individu Yang Bersangkutan Yang Kelima Pengetahuan Diri Pengetahuan Diri Adalah Pemahaman Tentang Informasi Jati Seseorang Contohnya Anda Mengetahui Bahwa Kata-kata Barusan Yang Anda Baca Adalah Kata Kesadaran Yang Kenam Emotif Adalah Komponen Komponen Afektif Yang Diasosiasikan Dengan Kesadaran Contohnya Perasaan Yang Anda Dapatkan Saat Jempol Kaki Anda Tersanding Batu Yang Kelima Kesadaran Juga Memiliki Tingkat-tingkat Nah Tingkatan Kesadaran Yang Pertama Itu Adalah Tidur Perbedaan Yang Paling Jelas Antara Kesadaran Dan Ketidaksadaran Dapat Diamati Saat Seseorang Terjaga Atau Tertidur Gelombang Otak Dapat Diamati Selama Periode Tidur Pada Siang Hari Kita Berinteraksi Dan Secara Konstan Berada Dalam Kondisi Siaga Melihat Kesuatu Arah Mendengarkan Suatu Pesan Atau Membau Suatu Aroma Baru Namun Ketika Kita Titidur Mekanisme Kesiagaan Tersebut Sangat Berkurang Dan Interaksi Personal Hampir-hampir Tidak Ada Lima Karakteristik Gelombang Otak Menunjukkan Aktivitas Elektrik Saat Manusia Terjaga Dan Selama Empat Tahap Tidur Yang Pertama Alpha Masih Dalam Kondisi Sadar Atau Relax Yang Kedua Teta Pre-constinus Awal Fase Ketidaksadaran Yang Ketiga Spindle Fase Lebih Tinggi Dari Fre-constius Yang Keempat Delta Fase Ketidaksadaran Yang Kelima REM Yaitu Rapid EY Movement Fase Dimana Kita Sudah Bermimpi Yang Kedua Bermimpi Bermimpi Terjadi Pada Fase Tidur REM Front Meyakini Bahwa Mimpi Adalah Cara Yang Digunakan Ketidaksadaran Kita Untuk Membocorkan Informasi Dan Kita Dapat Mempelajari Makna Makna Tersembunyi Dibalik Mimpi Aktivitas Otak Yang Berlangsung Selama REM Diinterprestasikan Otak Dengan Cara Yang Sama Seperti Saat Kita Sadar Mimpi Melibatkan Pengalaman Pengalaman Dan Emosi Yang Sama Dengan Yang Kita Jumpai Sehari Hari Mimpi Memiliki Teori Teorinya Ada Tiga Yaitu Teori Psikoanalisis Menurut Teori Psikoanalisis Mimpi Memungkinkan Bertujuan Untuk Memenuhi Keinginan Dan Hasrat Yang Terlarang Atau Tidak Realitis Yang Dipaksakan Masuk Kedalam Bagian Ketidaksadaran Di Dalam Bagian Ketidaksadaran Di Dalam Pikiran Yang Kedua Teori Kognitif Teori Ini Menyatakan Bahwa Mimpi Merupakan Modifikasi Dari Aktivitas Kognitif Yang Terjadi Selama Kita Terjaga Perbedaannya Adalah Saat Kita Tidur Kita Terputus Dari Input Sensorik Dari Dunia Luar Dan Bergerakan Tubuh Sehingga Pikiran Kita Cenderung Lebih Terpencat Dan Tidak Terfokus Yang Yang Ketiga Teori Aktivitas Sintesis Teori Ini Menyatakan Bahwa Mimpi Terjadi Ketika Kortex Mencoba Membuat Interfestasi Atau Makna Yang Berarti Dari Pelepasan Saat Sarp Spontan Yang Diawali Di Pons Sintesis Yang Dihasilkan Dari Sinyal Ini Dengan Ingatan Maupun Pengetahuan Yang Telah Kita Miliki Tampil Dalam Bentuk Mimpi Dalam Pandangan Ini Mimpi Tidak Menutupi Keinginan Yang Tidak Disadari Tapi Dapat Menunjukkan Persepsi Konflik Konflik Dan Kecemasan Seseorang Yang Keempat Penggunaan Obat-obatan Penggunaan Obat-obatan Akan Mengubah Kondisi Kesadaran Kita Sedemikian Rupa Sehingga Kesadaran Tersebut Akan Menjadi Berbeda Dengan Kondisi Kesadaran Normal Saat Kita Terjaga Beberapa Obat Depresen Obat Menenang Akan Menghambat Aktivitas Sistem Sarap Obat Stimulan Obat Peransang Akan Mempercepat Aktivitas Sistem Sarap Obat Halusinogenik Mengubah Pemahaman Kita Terhadap Realita Semua Obat-obatan Bekerja Dalam Neurotransmitter Kita Dalam Menghasilkan Dampak-dampaknya Obat-obatan Mempengaruhi Kewesepadaan Kita Akan Aspek-aspek Fisiologis Dan Psikologis Dari Pengalaman Sadar Kita Yang Kelima Meditasi Meditasi Adalah Suatu Kondisi Konsentrasi Rileks Dimana Pikiran Dikosongkan Beberapa Teknis Meditasi Menggunakan Nyanyian-nyanyian Yang Diulang Mantra-mantra Internal Ragam Ragam Posisi Tidur Tubuh Dan Objek-objek Eksternal Sebagian Dari Keseluruhan Ritual Alasan Ini Bermeditasi Ada Bermacam-macam Bisa Berupa Alasan Keagamaan Sepitual Kedamain Pribadi Atau Kesehatan Tubuh Yang Keenam Model-model Kesadaran Yang Pertama Model Komputasional Menyatakan Bahwa Struktur Arsitektual Kognitif Berupa Suatu Sistem Pemrosesan Pararel Yang Didominasi Oleh Kontrol Yang Kedua Model Sester Atau DICE Yaitu Model Yang Menjelaskan Disosiasi Pemisahan Memori Dalam Fungsi Memori Normal Dan Fungsi Memori Abnormal Yang Ketiga Model Salih Yaitu Model Yang Berfokus Pada Suatu Sistem Pemrosesan Informasi Yang Memiliki Empat Subsistem Yang Pertama Penataan Diri Yang Kedua Kepenyilian Yang Ketiga Sistem Bahasa Yang Keempat Sistem Memori Episodik Yang Keempat Bars Yaitu Model Yang Menerapkan Teori Medan Kerja Global Workspace Teori Dan Memandang Kesadaran Sebagai Sebuah Pengunggung Panggung Tempat Terjadi Suatu Sistem Penyiaran Global Yang Menyebarkan Informasi Di Seluruh Otak Yang Ketujuh Gangguan Kesadaran Yang Pertama Narkolepsi Narkolepsi Adalah Gangguan Tidur Yang Cukup Umum Diderita Namun Seperti Gangguan Tidur Lainnya Ia Juga Amat Jalan Dikenali Oleh Masyarakat Narkolepsi Dalam Bahasa Awam Bisa Dikaitkan Sebagai Serangan Tidur Dimana Penderitanya Amat Sulit Mempertahankan Keadaan Sadat Gejala Klasik Narkolepsi Adalah Yang Pertama Rasakan Untuk Perlebihan Yang Kedua Katapleksi Yang Ketiga Slip Peralis Yang Keempat Hipnagogis Yang Kedua Tidur Berjalan Tidur Berjalan Atau Berjalan Sambil Tidur Adalah Penyakit Yang Ditandai Dengan Gerakan Berjalan Pada Saat Tidur Si Penderita Mungkin Juga Dapat Terlibat Dalam Kegiatan Kegiatan Yang Lain Seperti Berbicara Atau Makan Pada Saat Tidur Berjalan Sambil Tidur Khususnya Dapat Terjadi Pada Saat Tidur Yang Terlalu Nyenyak Yang Ketiga Sleep Paralis Menurut Medis Ketika Orang Akan Tidur Atau Bangun Tidur Merasa Sesak Napas Seperti Diceki Dada Sesak Badan Sulit Bergerak Dan Terima kasih Semuanya